Intro Halo SNizen, apa kabar? Perkenalkan, kami dari DSM yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tata cara pengolahan pasca panen dan syarat butuh untuk menghasilkan keripik upi jalar yang berkualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNU Intro Lingkup pembahasan keripik upi jalar kali ini sesuai dengan SNI nomor 014306 tahun 1996 Video ini akan menjelaskan bagaimana produksi yang baik agar menghasilkan keripik upi jalar yang sesuai dengan mutu SNI Keripik upi jalar adalah produk makanan ringan yang dibuat dari upi jalar yang diris tipis atau dirajang lalu digoreng dengan atau tanpa penambah bahan makanan yang diizinkan Keripik upi jalar yang baik sesuai dengan SNI yaitu yang memiliki sifat sensoris yang sesuai untuk keripik upi jalar yang tentunya teksturnya renyah, utuh, kering, dan tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti cemaran logam barat maupun mikrobiologi Ubi jalar yang digunakan adalah ubi jalar yang sudah dibersihkan dan baik dari segi penampilannya yaitu ubi jalar yang tidak berulat dan tidak busuk Proses pembuatan dimulai dengan mencuci dan mengupas ubi jalar hingga bersih Lalu menyiapkan bahan-bahan tambahan lainnya Air yang digunakan selama produksi harus menggunakan air yang bersih dan tidak tercemar ya Peralatan yang digunakan dalam produksi keripik upi jalar Sebaiknya peralatan yang mudah dibersihkan Biasanya terbuat dari bahan aluminium atau plastik yang food grade Karyawan yang bekerja sebaiknya menggunakan APD seperti salong tangan, masker, dan penutup rambut agar produksi tidak tercemar Tahapan kritis yang sangat berpengaruh pada proses produksi keripik upi jalar terdiri dari beberapa tahap Pertama, pemilihan bahan baku dan bahan kemas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan melalui peraturan terkait Pemilihan bahan baku tentunya berkaitan erat dengan pemilihan ubi jalar yang tidak busuk dan tidak ada ulat atau hamanya Pemilihan bahan kemas berkaitan dengan pemenuhan standar pangan atau yang sering dikenal dengan istilah food grade Kedua, penggorengan Proses penggorengan harus memastikan bahwa keripik upi jalar yang digoreng matang dengan sempurna sehingga renyah ketika dikonsumsi Ketiga, pengemasan Proses pengemasan ini harus dapat memastikan bahwa keripik upi jalar dikemas dalam wadah yang tertutup rapat tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isinya aman selama penyimpanan dan pengangkutan Hal yang tak kalah penting untuk SNizen perhatikan pada pengemasan adalah merek dagang, nilai gizi, komposisi, masakadal warsa, dan tentunya izin PIRT Keempat, penandaan SNI Bina UMK Penandaan tanda SNI Bina UMK pada produk keripik upi jalar bisa ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat oleh konsumen dan menyesuaikan dengan peraturan BSN nomor 28 tahun 2021 Nah SNizen, demikianlah penjelasan mengenai tata cara pengolahan dan syarat mutu untuk menghasilkan keripik upi jalar yang berkualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih detail dan akan semakin banyak bina UMK produk keripik upi jalar yang menerapkan standar nasional ini UMK bangkit dengan SNI, BSN bangga melayani bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya